Halo, Indonesia, Indonesia, Mesiko Tak terima diolo-olo Parhat Abbas akhirnya laporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris Kutapea Parhat Abbas mengaku harga dirinya jatuh usai diledak Hotman Paris dan Nikita Mirzani mengenai baju seharga di bawah 200 ribu rupiah Mantan suaminya dan itu pun membantah membeli baju tersebut dengan harga murah melainkan dengan harga yang mahal Baju mahal gue juga jadi gue malu pakainya sekarang diledak orang mulu harganya 100 ribu rupiah ujar Parhat Abbas sayang karena opini masyarakat terlanjur negatif dengan baju tersebut Parhat Abbas kini sudah tidak mau lagi memakainya lagi selanjutnya Parhat Abbas melaporkan presenter Nikita Mirzani dan Hotman Paris Kutapea ke Polda Metro Jaya pada Jumat 4 Oktober 2019 Laporan saya tadi pagi langsung dua Hotman Paris dan Nikita Mirzani ujar Parha Laporan tersebut terkait penghinaan yang disebut Parha telah dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Hotman Paris ibu tiga anak itu disebut menghina pakaian miliknya dan disebut murahan ya soal Baju bisa-bisanya menghina kita apa salahnya saya berfoto Parhat cuma foto nggak bisa beli apa-apa nggak ada uangnya terus apa hubungannya datang satu lagi nih yang disebut baju Parhat Murah ujar Parhat itu kan penghinaan bangga masuk TV buat hanya hina baju saya awalnya mah gue diam-diam saja karena gue merasa keberatan ya gue laporin lah sambung mantan suami Nia dan Niyati itu selain Nikita melalui unggahan Parhat Abbas di Instagram Hotman Paris juga disebut telah melakukan penghinaan padanya yang kita tuduh itu bukan Hotman tetapi ada postingan akun Instagram Hotman Paris Official yang memposting itu kita bukan Hotman kok yang kita tuduh ujar Parhat lagi ada pun laporan Parhat Abbas kepada Nikita Mirzani diterima Polda Metro Jaya dengan nomor laporan 6349 sedangkan untuk Hotman Paris dengan nomor 6350 keduanya dituduh telah melakukan penyebaran nama baik melalui media elektronik dan atau menyebarkan informasi seolah-olah data otentik itulah guys perkembangan terbaru terkait laporan terbaru Parhat Abbas yang ditujukan pada Nikita Mirzani dan Hotman Paris karena merasa diolok-olok soal bajunya seharga di bawah 200 ribu lalu bagaimana menurut kalian guys? jangan lupa like komen tentunya subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax